Dari sobat tiga resmok, ribu bulan petugaya yang berhasil mengungkap karena memang ada beredar di media sosial, ya, beberapa adanya melalui sekitar tanggal tujuh kejadiannya, kemudian sorenya sudah rame sekali di media sosial kemudian teman-teman media banyak bertanya kepada saya nah hari ini kita sudah, dari ribu bulan petugaya yang telah mengungkap kasus penginan ini, ya, ini adalah laporan dari adanya korban saudara MM kejadiannya TKP di sekitar daerah Talmera, ya, depan salah satu stasiun kevisi apakah yang persekutan mendapatkan hadiah? Betul, walaupun jumlahnya tidak terlalu signifikan yaitu sebesar kurang lebih 1,5 juta, 500 ribu sampai dengan 1,5 juta rupiah jadi merupakan satu rangkaian kegiatan dan TKP media dan juga semuanya, ini juga satu himbauan potensi ini bisa terjadi, wilkada ada di beberapa tempat dan sangat memungkinkan kegiatan itu juga dilakukan di Jakarta untuk itu para tim sukses dan lain sebagainya, supaya kejadian ini tidak terjadi lagi di Jakarta untuk sama-sama mengingatkan para tim suksesnya masing-masing ini adalah perannya dalam memantau situasi lapangan ya, nanti berdasarkan apa yang sudah dilihat di lapangan nanti baru disampaikan kepada saudara F dan saudara 1 DPO ini misalnya adalah AR yang sebagai joginya kemudian yang kelima adalah saudara S atau AR ini juga yang memantau situasi di lapangan jadi kelima orang tersebutnya yang kemudian sudah kita amankan dan ada dua DPO, pertama adalah saudara AR ini yang sebagai joginya juga Pak ulangi DH ini sebagai joginya kemudian saudara AR untuk memantau situasi lapangan ini dua sudah dikatakan panggil namanya dan kita mengharapkan juga kepada yang bersangkutan ini untuk bisa mau menyerahkan diri kepada kepolisian bodohnya teruja ya karena kita ketahui ya, karena mereka semuanya tapi yang saya hormati kegiatan ini sebetulnya merupakan kerangkaian kegiatan yang ada di Makassar sana korban kemudian awalnya adalah melakukan merekam video yang dianggap video itu melecekkan kepada seseorang yang pentingnya dampak dari video itu mengakibatkan timbulnya kemarahan bagi yang lain dan kemudian dilakukanlah kegiatan ada momentum kegiatan melaksanakan kegiatan gebat-gebat di salah satu stasiun bibi swasta di Jakarta momen inilah yang kemudian dilaksanakan kegiatan penusukan pada 351 ada 355 perbedaan 351 dengan 355 terletak di sisi perencanaan sehingga yang bersangkutan para tersangka ditunjuk juga kepada pasal 355 karena upayanya adalah penusukan bisa jadi ini pun merupakan salah satu rencana daripada kebutuhan sehingga diterapkan juga pasal yang terapis yaitu kepada 3,40 nya kenapa itu? karena direncanakan begitu salah satu persangka jatakan ke Jakarta menghubungi rekan-rekannya kemudian mengupload video yang tadi sebagai yang menirukan amarah kemudian direncanakan dilakukan kegiatan tersebut dan kemudian pada tanggal 7.07 November kemarin kurang lebih jam 18.30 jangan lupa subscribe ya